Pemirsa dari lanjutan pekan olahraga 21 Aceh, Sumut 2024, Jawa Barat berhasil menyebet 2 medali emas dari Jepang olahraga judo setelah mengalahkan atlet DKI Jakarta pada hari Selasa kemarin di Kapus Syah Kuala Banda, Aceh. Dari lanjutan pekan olahraga ke 21 Aceh, Sumut 2024, Jawa Barat berhasil menyebet 2 medali emas dari Jepang olahraga judo setelah mengalahkan atlet DKI Jakarta pada hari Selasa 10 September 2024 di Kapus Syah Kuala Banda, Aceh. Jawa Barat akhirnya menambah raihan medali emas dari Cabang olahraga Beladiri Judo. Cabang olahraga judo menyumbang di hari pertama dengan 2 medali emas atas nama Muhammad Fatur Rahman di nomor 60 kg dan Dewa Kadek Rama Warma Putra di nomor 66 kg. Sebenarnya Cabang olahraga judo bisa menyumbang 5 medali, namun di partai final Muhammad Rizky nomor 55 kg, Windy Ardana nomor 40 kg, dan Zofanis nomor 52 kg. Tidak dapat mengimbangi atlet DKI Jakarta, akhirnya Jawa Barat hanya bisa meraih 2 medali emas. Rayaan hari ini sebenarnya sih sedikit mengecewakan ya, kita 6 partai final cuma 2 yang mendapatkan emas. Tapi itu memang udah berdasarkan prediksi analisis yang tim pelatih udah ke Satlak bahwa kita di hari pertama tuh bisa 2-3 gitu. 2 itu udah pasti melesetnya ke 3. Alhamdulillah nggak meleset, cuma sesuai target aja 2. Harusnya 3 sih yang tadi kelas minus 55. Harusnya itu kelasnya besar, mungkin non teknis apa, atlet tersebut bisa di luar prediksi langsung kalah dengan IPONG gitu. Dari hasil pertandingan pelatih judo Jawa Barat Budi Hidayat, mengatakan pertandingan hari pertama sudah sesuai dengan target. Para atlet sudah maksimal dalam bertarung. Budi pun berharap di hari kedua judo bisa kembali meraih medali emas di kelas berat. Hermanto Sidik, Bandung TV.